Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif Di depan kita sudah ada monitor gaming terbaru dari Armageddon guys Wow, keren ya guys Ini yang versi warna putihnya ya Ini size nya 22 in Terus kelebihannya apa ya guys Nanti kita akan sedikit bacakan spek-speknya Lalu kita akan ukur ya untuk ketipisannya Lalu ketebalannya berapa Terus bisanya apa aja nih monitor ini ya Simak terus videonya sampai akhir ya guys Biar kalian gak gagal paham Oke guys, langsung kita mulai aja ya Yang pertama ini jenisnya tipenya flat screen ya Ukurannya 22 in Jadi lebih tepatnya 21,5 in Terus ini resolusinya udah full HD ya Jadi 1920x1080 guys Untuk refresh rate nya sudah 75Hz ya Respon time nya 6,5 G second guys Lalu desainnya yang frameless ini membuat monitor ini terkesan futuristik guys Dengan RGB 16,7 juta warna ini juga cocok buat kalian yang suka edit-edit video atau edit gambar Monitor ini juga support untuk wall mount ya Dengan ukuran versanya 75 x 75mm Untuk kontrasnya 1000 banding 1 guys Lalu ini monitornya juga bisa screen tilt ya Alias nganggup-nganggup guys Untuk muter-muter kalian tinggal puter aja kakinya guys Jadi belum ada fitur puter ya di monitor ini ya Jadi kalian manual puterin untuk kakinya guys Lalu ini view angel nya udah 178 derajat Jadi udah sekelas IPS ya guys Udah cakep banget kalau kalian lihat dari samping itu warna dan keterangannya tidak berubah guys Untuk brightnessnya udah 230 CD per mili per m quadrat Itu apa ya guys saya kurang paham Mungkin kalian paham bisa kasih di komentar guys Biar kita tambah ilmunya ya Terus juga ada fitur anti blu-ray Dimana kegunaannya biar kalian gak lelah Kalau main atau kerja di depan monitor ini guys Selain itu juga ada fitur flicker free Dimana yang akan membuat pergerakan dari game kalian jadi lebih smooth guys Jadi keren banget ini Monitor murah dengan fitur yang mumpuni untuk gaming ya guys Produk monitor Armageddon ini adalah produk dari Singapura dan made in China ya teman-teman Ini serinya Pixel Plus Pro PF22 HD Super Oke teman-teman sekarang kita mau ukur tipisnya dari monitor ini ya Seberapa tebal atau tipis kah ini Ini sekitar cuma paling sekitar 7 mili teman-teman Wow tipis banget ya Sekarang kita ukur bezelnya ya teman-teman Wah ini juga tipis banget nih Wah kurang lebih 2 mili palingan ini Wah keren banget ya tipis banget ini bezelnya ya Nah bezel bawahnya ini yang ada tebal ya Ini bagian bawahnya kurang lebih 1,8 cm teman-teman Tetep aja ya tipis banget ini Untuk pengaturan disini sudah ada tombolnya ya Di bagian kalau dari depan itu bagian kanan belakang monitor ya teman-teman Ini ada auto terus menunya atas bawah Terus ini powernya teman-teman Jadi kalian gampang ya settingannya tinggal di sebelah kanan bawah dari monitor teman-teman Tersedia 2 pilihan warna ya Untuk monitor ini ada yang warna putih dan warna hitam Nah ini warna hitamnya guys Selain itu juga untuk konektornya Konektornya ini ada HDMI Terus masih ada PGA guys Dan udah cuma 2 ini aja ya konektornya guys Ini untuk ke powernya ya Jadi tinggal colok aja ke sini Kalau buat kalian menyalakannya Lalu ini kalian sambungkan ke PC kalian ya Nah tergantung PC kalian supportnya apa Kalau PC yang lama biasanya masih pakai PGA Nah kalau untuk PC yang sekarang itu sudah HDMI guys Nah ini guys perbedaan PGA sama HDMI ya Kalian bisa lihat ini slotnya berbeda banget PGA dan HDMI Jadi kalian gak akan salah sih Kalau menggunakan kabelnya ya Jadi kalian tinggal ikutin aja rumahnya yang mana Tinggal disamain aja guys Apabila kalian mau pasang wall mount Ini udah ada tersedia 4 lubang wall mount ya 75 x 75 mm ya guys Jadi kalian tinggal beli wall mount aja Tinggal dipasang aja disini Gampang banget Untuk memasang kakinya kalian cukup Satu baut aja disini ya Di bagian kakinya Lalu pas disambungkan ke monitornya Kalian gak perlu baut Jadi ini tinggal dorong aja Nah dia akan terkunci guys Jadi tinggal didorong aja Gampang banget kan guys Untuk bagian kakinya ini udah terbuat dari Apa ya ini logam besi kayaknya ya Ini udah pokok banget Bagus banget dan disini ada lubang untuk memasang kabel ya Jadi kalian bisa selipin kabel disini Biar kabelnya lebih rapi teman-teman Di bagian kiri bawah ternyata ada lubang Lubang apakah ini Ini adalah Kensington Key Jadi kalian bisa mengunci monitor kalian Dengan menggunakan pengunci yang namanya Keng Kensington Kalau gak salah ya teman-teman ya Kalian bisa cek di google ya Itu nama benernya apa Mungkin saya salah baca Yang pasti ini buat pengunci ya Biar monitor kalian aman nih di rumah ya Biar gak hilang di colong orang teman-teman Walaupun di bagian belakang ada lubang Seperti lubang speaker ya teman-teman Ternyata monitor ini belum support speaker ya teman-teman Jadi ini hanya lubang angin perputaran udara aja ya teman-teman ya Ukuran dua-dua ini cocok banget buat kalian Yang pengen setupnya minimalis ya teman-teman ya Atau kalian punya ruangan yang saiznya kecil Jadi gak muat dengan monitor yang gede-gede banget Jadi ukuran dua-dua ini udah cukup banget sih Buat kalian main game atau buat ngedit-ngedit video Apalagi buat kerja dan buat sekolah ya teman-teman ya Dengan harga yang terjangkau dan fitur yang mumpuni Monitor ini layak dipertimbangkan menjadi salah satu gaming gear Untuk menunjang karir gaming kalian teman-teman Oke lah teman-teman Sekian dulu video dari kita Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel youtube kita Yang udah subscribe, yang udah klik tombol lonceng ya Akhir kata sampai jumpa di video berikutnya Bye bye everybody Sub indo by broth3rmax